Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya ini semangat bagi kawan pada video kali ini kita akan melihat tanaman sore kita yang sudah mulai kelihatan tinggi dan disini kita akan merawatnya dengan mendangirnya atau membersihkan rumput dan gulma yang ada di sekitar tanaman serai tersebut dan maksudnya agar tanah di sekitar serai tersebut menjadi gembur sehingga perakarannya menjadi baik untuk pertumbuhannya dan agar akarnya dapat dengan mudah mencari makanan untuk pertumbuhan serai tersebut kurang lebih cara mendangirnya seperti ini dan untuk serai kita dangir untuk batangnya kita ubun-ubun atau kita timbun dengan tanah agar tidak kelihatan akarnya biar nanti cepat besar serainya kurang lebih seperti itu cara kita mendangir ya ini masih agak kecil untuk serai-serai ini akan kita rawat dengan mendangir seperti ini untuk serai perawatannya sangat mudah sekali dan nanti kalau kita nanti sudah ada waktu kita akan memukuk tanaman serai ini agar cepat besar pertumbuhannya kurang lebih seperti itu perawatan serai-serai di kebun kita ya ini beberapa serai masih kecil untuk pertumbuhannya karena kemarin pas menanam untuk batang yang kita tanam juga agak kecil sebaiknya kalau menanam serai itu paling enggak tiga atau empat batang serai jadi nanti pertumbuhannya akan cepat tapi kalau cuma hanya satu dua nanti agak lama sekali seperti itu sebaiknya untuk menanam serai diambil tunas atau batang yang agak-agak besar jadi nanti cepat perkembangannya masih mendangir serai-serai di kebun sangat mudah sekali seperti ini dan ini karena di kebun banyak sampah-sampah yang berserakan karena ini dekat apa pembuangan sampah dari limbah dapur sehingga kurang begitu bersih keadaan di kebun kita tapi ini tidak begitu masalah dan tidak mengganggu keberadaan serai-serai yang kita tanam intinya untuk serai-serai harus mendapatkan sinar matahari langsung sehingga nanti pertumbuhannya akan cepat sekali untuk besar seperti yang kemarin kita lihat di sawah serai cepat besar kalau terkena sinar matahari langsung tetapi kalau tidak ada sinar matahari serai sangat sulit untuk tumbuh oleh karena itu apabila punya lahan yang agak longgar tenggar bisa ditanami serai dan perawatan serai sangat mudah juga resikonya tidak begitu ada dan kecil sekali karena ini hampir mirip dengan penanaman rumput-rumputan ya terima kasih dari saya dalam menyampaikan informasi ini kurang dan lebihnya mohon maaf dan kita ucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video ini selamat menikmati selamat menikmati